siapa yang paling jahat ya itu namanya ada namanya kenal saya orang dua itu Pak namanya siapapun orangnya ya siapapun orangnya boleh berbuat bebas berbuat apapun tapi ingat ada ada hisap yang akan dipertanggapkan setelah kematian udah darah semua Pak udah nggak pada udah mau nyampe penjaraan aja saya udah dipukulin sama gembok baru mau masuk tuh itu ada polisi yang bawah senda kreger semua ditabukin ya akhirnya ada jaman kekerasan atau akan dibunuh atau ada masih mendingin bakrati semua daripada pada hidup ada polisi yang ngomongnya itu siapa yang paling jahat ya itu namanya ada namanya Aisyah Papua sama Tugun boleh tanya apa lagi ya bukan saya dari putusan pengadilan dari awal kebetulan saya mantan auditing militer saya lihat perkara ini perkara yang tidak profesional sekali sebaiknya dari tujuh orang yang terpidana yang itu dibebaskan semuanya makanya saya menghimpau kepada eh para pengacara yang terpidana itu ajukan PKA tidak ada jalan lain ajukan PKA karena ini telah berkekuatan-kekuatan agar semuanya dibebaskan terhadap tujuh orang yang lain itu saya melihat tujuh orang itu awalnya kematian saya aku perhatikan terhadap keluarga keluarga korban itu keluarganya Eki keluarganya Peni saya ku perhatikan atas meninggalnya kedua korban itu akan tetapi walaupun ada korban jiwa tidak boleh sewena-wena menangkap orang mencari orang harus profesional saya lihat di dalam perkara ini cara penangkapannya karena saya mantap auditing militer kami nggak seperti itu loh menangkap orang menghukum ini saya lihat kalau memang profesional penyidiknya saat itu katanya korban itu kan dinaikkan di atas motor diapit ada nggak darahnya di baju para pelaku ini dan pelaku ini yang ketujuh orang ini kedelapan orang ini saya lihat membaca putusan pengadilan dari putusan pengadilan itu mengatakan ada hanya yang memukul sementara kematian si Eki itu karena salah satunya adalah pukulan dirahang sementara pelaku delapan orang itu tidak ada yang melakukan pemukulan dirahang yang melakukan pemukulan dirahang itu adalah si Dhani yang katanya sekarang piktif loh bagaimana perkara ini makanya saya berharap banget di dalam putusan PK ini kedelapan orang yang dibebaskan saya juga mantan TNI adik saya juga mantan TNI adik sama-sama TNI ya 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 jadi dapat saudara katakan bahwa mereka ini terpidana digiring untuk mengaku dan karena akibat penyiksaan dan intimidasi sehingga mereka terpaksa orang-orang kecil ini yang merupakan kuri dan orang tidak memiliki motor dituduh sebagai motor oleh Rudiana seperti itu menurut pendapat saya proses proses hukum dari awalnya sudah salah dari proses hukum salah darah dan mempunisnya juga salah makanya saya bilang saya berharap kepada kuasa hukumnya lakukan PK itu bagaimana saya bilang saya sangat seprihatin sekali saya sangat prihatin dalam perkara ini loh saya bilang penyebab pemahatnya jelas-jelas yang lucunya nih dua orang pelaku itu si Andi dan si TNI itu perannya jelas loh saya mau baca putusan dia memperkosa dan awalnya pengejaran itu kalau menduk putusan pengadilan dari si Andi loh waktu itu minum di warungnya ibu Nini tapi si Andi dikatakan piktif perkara-perkara piktif tetapi ini mau hukum orang penarang itu kasihan saya apa pertimbangan Hakim di pengadilan negeri Bandung ketika membebaskan kalian saudara pada perkara-perkaraan gimana pertimbangan Hakim sehingga Pegi harus dibebaskan Pegi dibebaskan Pegi dibebaskan ya karena salah tangkap dari penetapan tersangka atau penyiraan lainnya di gugurkan semuanya di gugurkan mungkin cukup dari kami saya udah cukup lelah saling salah satu hari ini dari termohon silahkan ayo termohon kita sama-sama matang auditor matang jasa mungkin tingkat saja ya berarti Bapak adalah penasihat hukum dari PI yang pertaranya 2024 kemarin ya ya betul dan Bapak tidak pernah menjadi pengacara pada saat kasus tertidana saka-tatal maupun 6 orang 8 orang lainnya ya betul 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 kalau begitu ya mungkin saya kami cukup yang boleh terima kasih ya ya cepat nggak usah cepat nggak usah lama-lama bebaskan 8 orang itu nah itu dia guys dari apa yang disampaikan oleh Pak Marwah selain dia dulu pernah menjadi salah satu pengacara atau kuasa hukumnya dari Pek Setiawan ketika Pek Setiawan di jatuh hukuman dengan tuduhan sebagai sebagai pembunuhan di kasus Fina Cirebon dan Alhamdulillah Pekibisa bebas dan disini Pak Marwah selain dia dari seorang anggota TNI dia juga mengatakan bahwa dengan tegas bahwa ketujuh pidana yang sekarang orang ini sedang ada di penjara itu harus dikeluarkan Wow tegas sekali guys pokoknya dia mau semuanya dikeluarkan luar biasa semoga dengan adanya orang-orang seperti beliau ini ke depannya Indonesia bisa semakin baik dan untuk hukum Indonesia bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya tanpa adanya kongkalingkong dari para pejabat atau hukum yang bisa dibeli dengan uang bagaimana menurut kalian semua dengan adanya beberapa hal yang disampaikan oleh mereka semua silahkan tulis di kolom komentar dan dari saya Kang Mas Andi apabila ada kesalahan saya minta maaf sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati